Balai Penelitian dan Observasi Laut atau BPOL adalah unit pelaksana teknis atau UPT Lingkup Balit Bank Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terletak di Provinsi Bali dengan tugas pokok yaitu melaksanakan penelitian dan observasi sumber daya laut dalam rangka memaksimalkan potensi dan kelestarian sumber daya kelautan di Indonesia. Sedangkan fungsi BPOL berdasarkan permen diantaranya penyusun rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan penelitian dan observasi sumber daya laut di bidang fisika dan kimia kelautan daerah potensial penangkapan ikan dan perubahan iklim serta pengkajian teknologi kelautan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerjasama penelitian dan observasi Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penelitian dan Observasi Pengelolaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Balai Spesifikasi dari Balai Penelitian dan Observasi Laut atau BPOL Peranjak Bali yaitu Melaksanakan penelitian dan observasi laut yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan litbang berupa Kajian pengaruh pertukaran masa air di samudera pasifik bagian barat pada kesuburan perairan dan migrasi skipjek tuna di perairan Indonesia bagian timur Studi implikasi pengasaman laut pada ekosistem terumbu karang di kawasan Coral Triangle Initiative atau CTI Model biofisika laut untuk memprediksi produktivitas primer kaitannya dengan kelimpahan tuna, tongkol, dan cakalan Operasional data satelit dan peta perakhiran daerah penangkapan ikan atau PPDPI Operasional sistem observasi laut Indochina Cruise Expedition 2013 hingga 2014 Dengan berbagai aspek yang telah bekerja secara maksimal, maka BPOL telah menghasilkan produk unggulan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensial laut Indonesia Antara lain, PPDPI Peta Perakiraan Daerah Penangkapan Ikan atau PPDPI merupakan salah satu produk nyata BPOL Beberapa varian lainnya dari pengembangan PPDPI yakni Peta Lokasi Penangkapan Ikan Tuna atau Pelikan Tuna Peta Lokasi Penangkapan Ikan Cakalang atau Pelikan Cakalang Serta Peta Lokasi Penangkapan Ikan Lemuru atau Pelikan Lemuru Bioriftek Bioriftek merupakan metode rehabilitasi terumbu buatan dengan teknologi hijau yang memanfaatkan pemburung kelapa sebagai bahan alami tempat menempelnya hewan atau larva planula karang individu baru Dengan peran vital BPOL perancak Bali dalam menjalankan fungsinya Maka BPOL didukung oleh aspek unggulan berupa sumber daya manusia yang berkualitas yang terdiri dari Selain itu terdapat fasilitas unggulan berupa laboratorium riset kelautan yang didirikan dalam upaya tercapainya pelaksanaan riset strategis dan aplikasi teknologi kelautan secara optimal yang meliputi riset dasar, pengembangan dan aplikasi teknologi kelautan di Indonesia BPOL perancak selalu memastikan bahwa keberadaannya dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat secara luas Salah satunya dengan memberikan akses kepada masyarakat luas untuk dapat terhubung dengan BPOL perancak Bali baik via online maupun secara langsung Visi BPOL menjadi pusat unggulan dalam kegiatan penelitian dan observasi sumber daya laut Sedangkan misi BPOL ke depan yakni Menciptakan sumber daya penelitian dan observasi laut yang handal dan mandiri Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi observasi laut yang didukung oleh sistem data dan informasi yang handal Serta meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan observasi laut untuk mendukung misi KKP Dalam mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan di Indonesia Balitbang KKP Center of Excellence